Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi dengan kami di Lizvika channel Nah pada video kali ini Kami akan berbagi informasi terupdate Kepada teman-teman semua Terkait info terbaru Bagi para KPM PKH Dan KPM BPNT Jadi ada kabar baik Dan ada kabar buruk juga Bagi teman-teman para penerima Program bantuan PKH Dan bantuan BPNT dari pemerintah Nah kira-kira Informasinya terkait tentang apa ya Jadi untuk itu silahkan teman-teman Tonton video ini sampai selesai Karena kami akan menjabarkan sedetail mungkin Pada video ini Dan silahkan teman-teman tonton video ini sampai selesai Serta jangan di skip Agar teman-teman tidak gagal paham Terhadap informasi yang akan kami sampaikan Selanjutnya Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu pantau channel kami Dan selalu dukung channel kami Dengan cara klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Selalu menjadi orang yang pertama Untuk mendapatkan info-info terupdate dari kami Oke teman-teman jadi pada video kali ini Kami akan berbagi terkait itu adanya Kabar baik dan kabar buruk Bagi teman-teman KPM PKH dan KPM BPNT Karena adanya bantuan Yang akan di stop proses penyalurannya Pada bulan Juli Tahun 2021 Mendatang Nah untuk poin pertama kita bahas dulu Terkait kabar baik Bagi teman-teman KPM PKH dan KPM BPNT Jadi ada kabar baru bagi para KPM Yang dana bantuannya masih belum cair Pada tahap sebelumnya Yang disebabkan karena Para KPM itu mengalami permasalahan Terhadap data Sehingga dana bantuannya masih belum bisa dicairkan Jadi Kementerian Sosial bersama pendamping PKH Sedang mengupayakan Untuk percepatan perbaikan data Bagi para KPM Yang belum dicairkan juga bantuannya Nah kemarin Itu di tanggal 16 Juni Tahun 2021 Data para teman-teman KPM PKH Ataupun KPM BPNT Yang dana bantuannya masih belum dicairkan Itu datanya sudah diperbaiki Dan data tersebut Itu sudah dikirimkan ke pusat Yakni kepada Kementerian Sosial Jadi apabila data teman-teman itu Sudah berhasil diperbaiki Dan diverifikasi oleh Kementerian Sosial Maka teman-teman KPM PKH dan KPM BPNT Ini bisa segera bersiap-siap Untuk menerima pencairan bantuannya Di bulan Juni ini Nah semoga data teman-teman Itu dipercepat untuk proses perbaikan Dan verifikasinya Di Kementerian Sosial Sehingga teman-teman Bisa segera menerima pencairan Dana bantuan PKH Dan dana bantuan BPNT Nah selain adanya kabar baik ini Bagi teman-teman KPM PKH Juga ada kabar buruk Bagi teman-teman KPM semua Karena nanti ada dua bantuan Yang akan di-stop proses pencairannya Pada bulan Juli Jadi ada dua bantuan Pada bulan Juli Yang tidak akan dicairkan lagi Ke para KPM Baik itu KPM PKH Ataupun KPM BPNT Nah kira-kira Dua bantuan ini apa saja ya Jadi yang pertama Bantuan yang akan di-stop penyalurannya Pada bulan Juli Itu adalah Bantuan kuota gratis Dari Kemendikbud Nah jadi Bagi teman-teman KPM PKH Dan KPM BPNT Yang memiliki anak sekolah Nah itu Mulai bulan depan Itu tidak akan mendapatkan lagi Bantuan kuota gratis Dari Kemendikbud Untuk proses pembelajaran daring Atau pembelajaran Jarak jauhnya Kemudian yang kedua Bantuan yang tidak akan dicairkan lagi Pada bulan Juli Itu adalah Bantuan subsidi listrik Nah kedua Bantuan ini Tidak diperpanjang Atau tidak dicairkan lagi Pada bulan Juli Disebabkan Karena sudah berakhirnya Masa pencairan Yang diberikan oleh pemerintah Jadi untuk Bantuan kuota gratis Dari Kemendikbud Ini sebelumnya Sudah diberikan Pada bulan Maret Hingga bulan Mei 2021 Dan untuk Bantuan ini Selalu diberikan Setiap tanggal 11 Hingga tanggal 15 Setiap bulannya Jadi mulai bulan depan Itu tidak akan Teman-teman KPM PKH Ataupun Teman-teman KPM BPNT Yang memiliki anak sekolah Itu tidak mendapatkan lagi Bantuan kuota gratis Dari Kemendikbud Selanjutnya Untuk teman-teman KPM PKH Yang mendapatkan Bantuan subsidi listrik Nah untuk Bantuan subsidi listrik Ini juga berakhir Pada bulan Juni Sehingga Pada bulan Juli Mendatang Itu tidak ada lagi Bantuan subsidi listrik Bagi teman-teman semua Sehingga teman-teman Sudah Membayar tagihan listrik Sama Seperti sebelumnya Nah jadi Itulah informasi kita Pada video Kali ini Jadi Ada kabar baik Bagi teman-teman KPM PKH Dan ada Kabar buruk juga Bagi teman-teman KPM PKH Dan BPNT Yang disebabkan Karena adanya Dua bantuan Yang proses pencairannya Itu sudah di stop Atau tidak dilanjutkan lagi Pada bulan Juli Tahun 2021 Oke teman-teman Sekian dulu Informasi kita Pada video kali ini Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman semua Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Untuk selalu Pantau channel kami Dengan cara Klik tombol subscribe Dan nyalakan juga Lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua Selalu mendapatkan info-info Atau update dari kami Nah sekian dulu Informasi kita Pada video kali ini Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!